Mazmur 91 Dalam Lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan nemah tinggi dan bermalam dalam nanggan nemah kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercaya Sungguh dia Allah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burun dari penyakit sampar yang bosuk dengan kepaknya yang ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah berisai dan pakar tembak engkau tak usah takut terhadap kedahsiatan malam terhadap panah yang terbang dalam waktu siang terhadap penyakit sampar yang bersalam di dalam gelap terhadap penyakit menular yang menggamuk di waktu petang walau seribu orang rapah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dari melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang mati yang telah kau buat tempat pertedohanmu malah petaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menonton engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singgah dan ular tidak akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singgah dan ular malam sungguh hatinya melekat kepada aku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama aku bila ia bersiru kepadaku aku akan menjawab aku akan menertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akanku kenyangkan dia dan akanku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku amin